Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan 30 bus secara simbolis ke beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat diantaranya Kota Banjar, Kabupaten Bandung, dan Cirebon Ridwan Kamil pun berharap inovasi tersebut membuat orang betah berkunjung ke Jawa Barat sehingga salah satu mesin ekonomi Jawa Barat yaitu pariwisata bergerak pesat Gubernur pun menyatakan masing-masing kabupaten dan kota diberi dua bus Dirinya optimis keberadaan bus tersebut dapat meningkatkan wisata Jawa Barat umumnya dan tiap kabupaten serta kota khususnya dan juga meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Ini dukungan dari pemerintah pusat melengkapi upaya-upaya dari pemerintah daerah akan membuat orang betah berkunjung di Jawa Barat yang alami indah, kulinernya enak, orang-orangnya somyah Nah bis-bis ini teorinya adalah wisata pusat kota jadi bukan untuk jarak jauh tapi hanya di daerah wisata sore atau sekitarnya di alun-alun banjar Tema bus tersebut diserahkan ke setiap pemerintah daerah Salah satunya kota banjar yang mendapatkan bus berwarna kuning dengan tema rang ginang yaitu rame-rame ngiring senang Wal kota banjar ADUU Sukaisih pun berharap tahun depan jumlah bus yang diberikan bertambah 3 unit sehingga setiap kecamatan mendapatkannya Ya mudah-mudahan tahun depan bisa tambah 3 jadi 4 kecamatan setiap kecamatan ada untuk pengembangan destinasi karena kita ini destinasinya hanya di desa, di sungai Citaan dulu Gubernur pun menyatakan dirinya berencana membuat wisata pesantren yang akan dikonsepkan pada tahun 2020 Untuk awal, wisata pesantren akan dites di Ciwideika, Bupaten Bandung Budi Hartati, Bandung TV